Intro Salam sejahtera Selamat datang ke channel ini untuk mengetahui berita sensasi tentang artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Salam sejahtera Keputusan permohonan injeksi Samsul 14 Ogos Keputusan permohonan injeksi pengarah Samsul Yusuf terhadap istri pertamanya Putri Sara Liana akan ditentukan pada 14 Ogos ini selepas sebutan di Mahkamah Tinggi Syariah kemarin Peguam yang mewakili Putri Sara Datuk Ekberdin Abdul Qadir berkata permohonan injeksi itu juga sudah ditukar kepada interparti Mahkamah meneliti kedua pihak berbanding eksparti yaitu sebelah pihak sebelum ini Kami juga sudah memaklumkan kepada pihak Hakim supaya senang berbincang berkenaan isu-isu Ada kemungkinan perkembangan terkini kalau semuanya berjalan lancar mungkin akan rekodlah Sama ada injeksi itu dijalankan atau diketepikan sehingga akhir Mahkamah akan telitilah alasan-alasan kedua-dua pihak sebab injeksi yang diperoleh tempoh hari adalah daripada satu pihak Jadi ia ditukar kepada interparti dan Hakim akan dengar daripada kedua-dua pihak Hakim akan buat keputusan sama ada diperlukan atau sebaliknya katanya Ekberdin berkata pihaknya memang membanta injeksi yang diminta Samsul dan disebabkan itu mereka memasukkan afidavid jawaban pada sebutan hari ini Ini adalah kebebasan bersuara dan tak bolehlah kekang Kebebasan bersuara di bawah perlembagaan persekutuan kan Kita tak boleh aibkan fitnah orang lain asalkan kita jaga perimeter itu kita boleh bersuara lah katanya Ekberdin memaklumkan pihaknya juga sedang berunding untuk kes-kes lain di samping kes hari ini Katanya asas kepada injeksi itu adalah nusius dan tiada apa-apa kes baharu berbangkit Sementara itu peguam Samsul yaitu Azmi Muhammad Rais memaklumkan sudah menerima afidavid jawaban daripada pihak Putri Sara Hakim mengarahkan untuk memasukkan huja dan keputusan berkenaan dengan perintah injeksi itu adakan diputuskan pada 14 Ogos katanya Pada tarik terbabit kedua pihak perlu hadir Terdahulu pada 28 Mei lalu Mahkamah Tinggi Syariah membenarkan permohonan Samsul untuk mendapatkan perintah injeksi lanjutan terhadap Putri Sara sehingga hari ini Ia adalah perintah menghalang Putri Sara daripada memuat naik mengeluarkan, menulis, menerbit, menyebarkan, menghebarkan atau menyalurkan sebarang keterangan berhubung kes cerai dan nusius pasangan itu dalam apa jua bentuk atau medium Injunksi berkenaan adalah lanjutan kedua yang dipohon oleh Samsul dibuat secara ex-parti yaitu sebelah pihak Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!